Para pejabat transportasi dan polisi secara terpisah memulai investigasi di Bandara Haneda Tokyo pada Rabu 3 Januari 2024. Penyelidikan itu dilakukan setelah insiden tabrakan antara pesawat Jepen Airlines JL 516 dan pesawat penjaga pantai Bombardier Dash 8 di landasan pacu Bandara Haneda Tokyo pada selasa 2 Januari 2024 malam. Dalam penyelidikan itu, para pejabat keselamatan transportasi berfokus pada komunikasi antara petugas kontrol lalu lintas udara dan kedua pesawat untuk menentukan apa yang menyebabkan tabrakan. Tim yang terdiri dari 6 orang ahli dari Badan Keselamatan Transportasi Jepang itu pun memeriksa sisa-sisa pesawat. Sementara, polisi memulai penyelidikan terpisah mengungkap kemungkinan adanya dugaan kelalaian profesional setelah memeriksa puing-puing di landasan pacu. Untuk mengetahui detail bagaimana kedua pesawat bertabrakan, para penyelidik keselamatan transportasi berencana mewawancarai pilot dan pejabat kedua belah pihak. Selain itu, pengatur lalu lintas udara juga akan dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya, tabrakan antara pesawat Jepang Airlines dan pesawat penjaga pantai terjadi di landasan pacu Haneda, Tokyo pada selasa 2 Januari 2024. Akibat tabrakan kedua pesawat, Jepang Airlines mengalami kebakaran dan lima awak pesawat penjaga pantai tewas. Kronologi tabrakan itu bermula saat pesawat penjaga pantai MA-722, jenis bombardir Dash 8, telah masuk dan bersiap untuk lepas landas bersamaan dengan Jepang Airlines yang mendarat di salah satu dari empat landasan pacu Haneda. Bola api berwarna orange meletus dari pesawat Jepang Airlines. Pesawat itu menuruni landasan pacu dengan api yang menyelimuti dan memuntahkan asap berwarna abu-abu. Seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 379 orang berhasil dievakuasi menggunakan parasut darurat. Sementara, pilot pesawat penjaga pantai yang meledak berhasil dievakuasi dengan kondisi luka-luka, namun lima awak pesawat dinyatakan tewas. Terima kasih telah menonton!